selamat malam yang ada disana hari ini hujan deras banget semoga kalian tidak terkena musibah banjir ya semoga dilindungi dari semua bencana-bencana dan saya berharap hujan paling tidak bisa menyapuh semua penyakit-penyakit yang ada di udara yang ada di tanah amin 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 nah hari ini kita mau bahas lanjutannya yang kemarin ya kemarin siu kerbau udah siu macan udah dan yang sekarang kelinci the sweetest zodiac in Chinese zodiac nah kelinci ini adalah siu yang paling sering disalah artikan kalau tikus ini kan sering dikaitkan dengan musibah dengan yang kotor-kotor dengan yang licik dan macam gitu ya nah kalau kelinci ini dia sering diartikan kayak apa ya kayak lemah gitu ya kayak tidak berdaya kayak aduh gemes banget deh pokoknya ngelihat kelinci tapi kalau kalian yang berpikir seperti itu kalian sangat besar karena kelinci itu sebenarnya galak nah kelinci itu ya tahun lahir tahun 75 63 51 87 dan 99 dan seterusnya ya nah kelinci ini kalau tahun ini 2020 memang agak tidak baik karena memang mereka sepertinya bimbang tidak tahu mau bagaimana begini salah begitu salah dan kayaknya kelinci yang baper ini yang sensitif super moody dan kaum rebahan kelinci ini ya hahaha jangan tersinggung ya kelinci-kelinci dan juga kelinci ini juga apa ya selain baper kaum rebahan dan mager ya hahaha nah jadi tahun 2021 kelinci seperti mendapatkan suntikan energi yang luar biasa dari Sio kerbau dan Sio kerbau dan Sio kelinci ini mendapatkan begitu banyak ide dari datangnya Sio kerbau itu mereka jadi ini harus begini harus begitu dan mereka sangat bersemangat sangat seperti apa ya seperti melihat pelangi yang luar biasa cantiknya yang memberi semangat bahwa habis gelap pasti ada terang seperti itu nah kelinci tahun 2021 banyak sekali nah banyak sekali ide-ide brilian karena pada dasarnya Sio kelinci ini super kreatif jadi walaupun mereka keliatannya lemak keliatannya nggak ngapa-ngapain di sepetak kandang pun mereka kayak nggak ngapa-ngapain tapi sebenarnya mereka jalan pikirannya luar biasa dan kelinci yang terkenal super kreatif ini sangat obses dengan yang namanya makanan ya jadi kelinci itu biasanya kalau nggak suka makan enak dan mereka juga biasanya suka masak gitu nah kelinci ini juga kalau berdiskusi tentang makanan luar biasa pengetahuan ya nah kelinci ini akan mengejar passionnya gitu di tahun 2021 nah kelinci yang males gerak ini kelinci itu terkenal nggak bisa jauh-jauh perginya gitu ya kalaupun pergi dia hanya untuk liburan tapi kalau misalnya untuk pergi pindah ke negara orang lain kayaknya itu bukan mereka banget gitu karena kelinci ini adalah karakternya sangat family man kalau laki-laki kalau perempuan itu ya ibu-ibu banget gitu nggak bisa jauh dari anak nggak bisa jauh dari keluarga nah jadi tahun 2021 all about energy buat kelinci ya setelah mungkin mereka hibernate di tahun 2020 di tahun tikus gitu nah untuk bisnis kelinci akan selain kreatif gitu ya mereka akan menemukan banyak sekali peluang yang membuat mereka bersemangat yang membuat mereka ayo deh yuk kita bikin ini gitu yang ayo ajak si ini ajak si itu karena pada dasarnya kelinci itu apa ya tim tim worker gitu tim player jadi bu mereka bukan soliter bukan mereka benar-benar lebih maksimal di dalam sebuah kelompok gitu nah lalu tahun 2021 kelinci ini juga akan menemukan banyak sekali rezeki dadakan gitu yang pergi kesana ada aja pergi kesini ada aja gitu jadi memang tahun ini sepertinya indah buat kelinci ya teman-teman jadi kalian yang kelinci semangat jangan jangan bingung melulu kayak tahun ini tahun depan tuh indah banget buat kalian nah lalu untuk love and relationship nah ini yang ditunggu ya untuk love and relationship tahun depan kelinci akan menemukan yang buat yang jomblo ya yang single tahun depan kelinci akan menemukan banyak momen-momen romantis banyak kenalan baru banyak kelinci akan bersemangat sekali gitu ya seperti baru keluar dari gua eh ini lucu itu lucu kok dia cantik kok dia cakep ya selama ini kok gua nggak ngeliat kalau dia cakep gitu yang kayak baru tersadarkan dari tidur yang panjang ternyata yang ada di sekitar gua itu itu eligible bachelor ternyata yang ada di sekitar gua nih aduh bagus banget gitu kok gua nggak ngeh ya selama ini betapa bodohnya gue gitu nah nanti kelinci itu akan akan ada tuh momen-momen seperti itu buat yang single nah buat yang berumah tangga kalau memang mau nambah anak silahkan ya atau yang mau berencana-berencana untuk apa ya istilahnya bikin event-event kecil keluarga gitu yang intimate event yang hanya keluarga inti gitu nah itu kelinci akan mengalami momen-momen kayak begitu nantinya di tahun 2021 jadi bukan ke event-event yang besar atau pergi aktivitas yang gimana tapi lebih ke intimate moment gitu baik single maupun yang berkeluarga nah selain itu untuk kesehatan ya hati-hati karena kelinci ini cenderung untuk makan terus hehehe selama tahun kerbau gitu karena apa ya hawanya mungkin enak kali ya tidurnya juga enak dan hatinya udah enak udah tenang moodnya udah bagus jadi kelinci ini kalau terlalu banyak makan karena biasanya orang yang siok kelinci ini nggak tahan lemak gitu dan gangguannya biasanya di pencernaan ya dan juga di kolesterol nah itu penyakitnya orang yang bersiok kelinci nah jadi hati-hati buat teman-teman yang bersiok kelinci jangan tergoda sering-sering makanan berlemak makanan junk food gitu cobalah makanan cobalah untuk selalu makan makanan sehat makanan rumah gitu ya karena memang kelinci ini perutnya nggak kuat gitu buat makanan yang aneh-aneh ya nah lalu juga tadi kan percintaan udah bisnis udah bisnis dan karir udah ya terus apalagi ya kesehatan udah lalu juga oh iya satu lagi nah kelinci ini kan biasanya mereka cantik-cantik gitu ya nggak laki nggak perempuan mereka cantik dan mereka tuh halus gitu ya nah tahun ini kelinci akan lebih percaya diri gitu ya dan akan lebih dan dan lebih spark keluar gitu ya setelah badai covid ini berlalu nah para kelinci akan bener-bener sibuk warawiri kesana kesini baik untuk bersosialisasi maupun bisnis nah buat adik-adik yang masih pada sekolah mereka juga akan bersemangat bersemangat lagi gitu ya akan punya banyak banget ide ide mau ngapain mau ngapain gitu nah itulah kelinci di tahun 2021 dan last but not least buat para kelinci luangkanlah waktu untuk keluarga kalian ya terutama untuk orang tua kalian kalau buat kalian yang tinggal terpisah dari orang tua luangkan waktu untuk mengunjungi orang tua kalian lalu juga buat yang tinggal serumah walaupun kalian serumah kan kadang kalian sibuk ya sehingga mungkin banyak hal-hal kecil yang terlihat sepele padahal sebenernya berarti gitu nah jadi ya begitulah kelinci di tahun 2021 kalau tahun lalu saya melihat kelinci seperti gimana gitu tapi saya tahun ini bahagia melihat kelinci oke deh sampai ketemu ya dadah dadah kelinci dadah kalian semua love you muah 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 love you bye 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 bye